Burung itu menjatuhkan kamera tepat di kepala Patrick Hingga si Patrick gak nyangka banget mendapatkan kamera ajaib Nonton sampe abis ya Hidup Patrick sangat miskin Ketika dia mendapatkan kamera ajaib ini Hidupnya akan berubah Di saat Per dan juga temannya ingin membeli es krim ayahnya Si Patrick ingin mencoba memotret mereka Tapi gak nyangka banget saat dia memotret Dirinya berubah menjadi Per dan Per berubah menjadi Patrick Ternyata kamera itu bisa menukar diri seseorang Dan disini Patrick segera menghapus foto itu Akhirnya Patrick, Per dan juga temannya itu berubah menjadi seperti semula Di saat Patrick udah mengetahui fungsi dari kamera itu Dia seneng banget masuk ke rumah Sponbob Dan ingin merubah Sponbob menjadi dirinya Karena hidup Sponbob ini sangat kaya Makanya dia sangat iri dengan kehidupan Sponbob Dirinya udah berubah Ketika Sponbob keluar bersama ayah dan ibunya Dia langsung diusir dari rumah Karena bentuknya udah berubah menjadi Patrick Itu yang Patrick mau selama ini Tapi gak nyangka banget guys lanjut ke part 2 Lepas Terima kasih.